Untuk kakak sendiri nih, pengalaman yang tak pernah dilupakan yang bakal menjadi saksi seorang Ayu Puja Lestari menjadi salah satu delegasi terpilih di universitas. Apa sih kak? Kalau pengalaman yang paling berkesan, untuk aku itu... Halo Mimiksa Setia Rafa TV Jumpa lagi dengan saya, Ica Al Musti Tentunya pada kesempatan kali ini Rafa Televisi membuat suatu program terbaru yakni Podcast Rafa Televisi Tentunya kak Ica tidak sendirian ditemani oleh salah satu wanita cantik yang menyimpan segudang prestasi baik akademik maupun non-akademik Baik pemirsa Setia Rafa Televisi telah hadir di hadapan kita semua Seorang wanita cantik yang bernama kak Ayu Puja Lestari Halo kak Ayu Halo kak Ica Baik nih kabarnya, atau kurang saya? Pagina, Alhamdulillah Alhamdulillah Musim hujan nih, tapi tetap mau datang kesini ada gak sih kendala ataupun macet atau gimana nih? Kalau polembo biasanya hujan sedikit langsung panjir ya Kalau panjir sudah pasti mancet Tapi Alhamdulillah ada datang kesini bisa tepat waktu bisa memulai podcast pada hari ini yang luar biasa sekali Luar biasa sekali Semangat dan juga antusias berbagi tips dan trik bagaimana menjadi seorang mahasiswa berprestasi baik di lingkungan akademik maupun non-akademik Baik pemirsa Setia Rafa Televisi Kak Ayu akan berbagi tips dan trik menjadi mahasiswa berprestasi baik di lingkungan akademik dan juga di luar akademik Nah, Kak Ayu sendiri nih Kak Ica mau tanya Gimana perasaannya sudah berada di titik yang sangat luar biasa sehingga dikenal sebagai mahasiswa yang berprestasi di lingkungan akademik maupun non-akademik Sebenarnya kalau di titik yang luar biasa sebenarnya masih cek dari kata luar biasa Setelah ikut program-program di kemampura terus juga ikut duta ini, duta itu Saya masih makin merasa kalau apa yang saya dapatkan sekarang ini belum ada apa-apanya dibandingkan orang lain di luar sana Maka dari itu, kayaknya kalau misalnya mau bilang aku lebih baik dari orang lain kayaknya nggak masuk akademik Oke, masih terus belajar dan belajar Oke, nah Kak Ayu Sebelum kita masuk ke dalam tema perbincangan kita mengenai berbagi tips dan trik menjadi salah satu mahasiswa yang terbaik di universitas Boleh nih Kak, kita kenal lebih dalam dulu bagaimana latar belakang seorang Ayu Puja Lestari Silahkan Kak berbagi cerita, bahkan pengalaman Apa saja sih prestasi yang Kak dapatkan di Winner Fatah Palembang Halo semuanya, kenapa? Oke, nama aku Ayu Puja Lestari Biasa dipanggil Ayu Saya merupakan mahasiswa tingkat akhir di Winner Fatah Palembang Sekarang masih kuliah, tinggal menunggu wisu dan nikah echa Oke Jadi, saya merupakan mahasiswi Usuludin Pemikiran Islam, Jurusan Ilmu Malpuran dan Tafsir Kayaknya kalau misalnya merelevankan antara jurusan dan prestasi sebenarnya tidak ada yang menyambung Ya, sanggut pokoknya nggak ada gitu ya Karena basicku adalah di kuliah aku hanya belajar tentang agama Di luar aku belajar tentang ekstasi, tentang pariwisata, tentang kepemudaan dan masih banyak yang lainnya Kalau ngomongin prestasi, kebetulan aku bukan orang Palembang asli Aslinya orang mana nih Kak? Aslinya orang Oku Oku Orang Batraja Oke Jadi pertama kali ngerantau ke Palembang itu 2018 Dan sejak saat itu, satu bulan ngerantau itu merasa, wah ini nggak bisa nih kalau misalnya mau di rumah aja, kayak bosen Benar Terus juga ngerasa, bisa nggak ya kalau misalnya aku mau cari pendapatan gitu, pendapatan dari kerja gitu Dan kemarin kebetulan di 2018 saat akhir, ada Wardah Brand Ambassador, Buka Anka Jadi waktu itu, kedaftar ke WBA namanya WBA Nah, kemarin itu, waktu daftar WBA, karena memang aku selama SMA itu nggak ada prestasi apapun Ya Jadi, di CP aku tuh bener-bener tidak ada prestasi yang aku tuliskan Aku hanya memiliki prestasi pada saat SMP, yaitu tanding tenis apa nggak itu Kak? Wow Taman di kelasku itu bilang, udah lah ya nggak usah, jangan lulusin Iya Soalnya biasanya yang dilulusin itu yang, biasanya udah tinggi, sedangkan kamu masih mabah gitu Nggak ada background organisasi apa-apa, sedangkan kalau di UIN kan, kita tahu sendiri politiknya, wah luar biasa Sempet insecure Iya, tapi aku ngelih lah Nah, jadi aku bilang, nggak apa-apa aku mau coba dulu aja Bener sekali, gitu Jadi, bahasa itu aku coba ke BQB, sama prestasi masih 0 Iya Prestasi masih 0, dan aku coba daftar sebagai mahasiswa Tentang awal waktu itu, semester 1 Dan Alhamdulillah kemarin diterima aja di bagian dari BQB Masya Allah Nah, tentunya Dalam sebuah pencapaian tak lepas Dari sebuah perjuangan dan juga lika-liku dalam prosesnya Boleh diceritakan kepada kita semua, lika-liku serta perjuangan seperti apa Yang Kakak lakukan sehingga bisa berada di titik 1 Sebenernya Kak Ica itu baru ceritain di 2018, masih banyak lagi Oh, seolah Kalau lika-likunya banyak sih, makanya kita ceritain dulu dari 2018, di 2019 ya Oke, boleh silahkan Masa dari 2019, aku ikut Jangan Garis Kampus Sumsel Nah, itu euforia-nya bener-bener, wah gitu kan Iya Ini temen-temenku kemarin yang aku daftar itu, temen-temen yang juara umum, gitu-gitu ya, dari SMA-ku Karena ini sumsel, jadi tentunya saingan aku bukan hanya dari ini aja Iya Tapi dari seluruh kampus Benar sekali Lebih luas ya, jadinya Nah, terus pada saat itu sempat ngerasa insecure juga Iya Karena pengalaman pertama ikut ke Anjang yang satu provinsi gitu kan Kak Terus juga yang ikut itu orang-orang pintar, karena dia pendidikan, gitu-gitu Benar-benar, benar Nah, kemarin waktu tes, aku sempat tanya-nanya kan sama orang di sekitar, Kak, kamu udah berapa kali tes? Ternyata mereka udah 2-3 kali tes, untuk ikut BGK Sedangkan aku pada saat itu baru sekali tes, dan aku masih semester 3 kan? Iya Dan setelah diikuti, rangkai rancaranya adalah terpilih nih Kak Di 2019 aku mewakili ikut untuk jadi bagian dari Bujang Gadis Kampus Sumsel Masya Allah Terus 2020 karena COVID, jadi aku gak ada kegiatan apa-apa Aku hanya menjalankan program kerja dari Ikatan Bujang Gadis Kampus Sumsel Jadi 2021 aku coba tukar, di semester 5 kan? Iya Aku coba daftar Bujang Gadis Palembang Tuh, dan setelah daftar BGP Aku udah lolos kemarin di BGP Oke Baru dari BGP itu, di 2022 ini aku baru mulai tuk ke prestasi yang ke-internasional Itu kemarin aku ikut DPP Estambulid Samit Jadi konferensi di Katinggi Pemuda Internasional Masya Allah Mewakili Indonesia sebenarnya Tapi karena sedang berkuliah di WIN, jadi mewakili WIN Iya, senang sekali dong rasanya Bisa menjadi salah satu delegasi terpilih di universitas Iya bener Kalau di universitas bukan salah satu, tapi satu-satunya Iya bener Dari sekian banyak orang, dan terpilihlah Seorang Ayu Puja Lestari yang saat ini Kemarin sempet stragun juga sih Kak Karena satu, kira tiket itu harus biaya sendiri Iya Gimana nih, kemarin aku dibiayain oleh kampus Iya Untuk tiket, untuk jajan, sama masuk Ya seluruh, apa ya, kegiatan aku di sana itu dibiayai oleh kampus Dan juga disuper oleh BGP Kitasam kemarin Setelah itu baru ikut PCMI atau PCMI Iya Kepertukaran pemuda antar negara kemarin Kemarin itu, karena kita satu kemenkora gitu kan ya Jadi yang dikirim ke Korea itu laki-laki kemarin Hmm, jadi setelah yang dikirim laki-laki Kemenkora meminta delegasi dari sumusel untuk kepertukaran pemuda antar provinsi Iya Dan dikirimlah aku untuk melatih provinsi Di pertukaran pemuda ke Jawa Timur Nah, kalau yang laki-lakinya itu ke Papua kemarin Gitu, jadi 30 hari menghabiskan diri di provinsi orang gitu kan Mengalami sebuah perjuangan yang sangat luar biasa dan juga panjang sekali ya Panjang sekali, 30 hari Terus juga luar biasa teman-temannya Kita kan masing-masing mewakili provinsi gitu kan Ada teman-teman dari Kalimantan, Sulawesi, Papua dan itu semuanya luar biasa ya Nah, sebuah cerita tanpa pengalaman sangat laku Kalau untuk kakak sendiri nih Pengalaman yang tak pernah dilupakan Yang bakal menjadi saksi Seorang Ayu Puja Lestari Menjadi salah satu delegasi terpilih di universitas Apa sih kak? Kalau pengalaman yang paling berpesan Untuk aku itu adalah pengalaman ketika aku ikut KTP Pemuda Internasional itu Karena, oh itu struggle-nya luar biasa Karena programnya itu berbayar Dan juga kita harus seharus-seharus sendiri Sedangkan pada saat itu kalau kita mau punya support sama perusahaan Itu kita nggak bisa cepat Benar sekali Ya, jadi kita harus menunggu waktunya ya Tergantung perusahaan itu Kalau kampus kita kan ada dana untuk pendidikan itu Di awal sama di 1,5 tahun setelah Dana tahun ini, dana tahun ini pedana Kemarin itu aku mengajukan di bulan November Jadi kulit ya Di bulan November itu kebetulan pedananya sudah habis Iya benar Jadi, aku kemarin sempat putus asa juga sih Ya udah berarti Akun rejeki gitu loh Iya Dan kemarin dia bilang, coba masukin lagi aja Kemudian di bulan 2 aku berangkat tanggal 13 atau 14 Iya Dan di bulan 2 itu aku ajukan lagi dan aku berangkat kemarin dikasih sama Universitas itu Masya Allah Sebelum dikasih itu, wah itu struggle luar biasa Benar, benar Harus beli tiket itu pakai uang aku sendiri Kan aku gak mau minta sama orang tua Dan aku harus cari uang yang paginya nge-WO, sorenya nge-MC, malamnya nyanyi Itu benar-benar setiap hari aku lakukan Kalau misalnya hari biasa aku nge-IO gitu Makanya manajemen waktu itu perlu sekali Benar sekali Tapi aku harus di subscribe juga Iya Lagi sibuk-sibuknya ya kak Baik pemirsa setiap rapat televisi Kak Ayu ini, selain seorang mahasiswa Beliau juga salah satu brand ambasador dari produk yang terkenal sekali Bahkan beliau ini merupakan salah satu gadis Palembang Benar gak sih kak? Benar ya Boleh diceritain kak? Secara singkat perjalanan dan juga cerita apa dibalik sebuah pencapaian itu sendiri Sebenarnya brand ambasador itu Kita kalau misalnya menjadi duta, duta kampus itu berarti kita sudah menjadi brand ambasador dari kampus Benar sekali Bahkan kalau misalnya teman-teman dari Rafa TV ini menjadi PR atau public relation It means that kamu merupakan brand ambasador dari Rafa TV kayak gitu Iya benar Nah menurutku untuk menjadi brand ambasador itu bukan berarti kita harus menjadi duta ini, duta ini Enggak Tapi kalau misalnya kita berada di satu instansi dan kita menjadi PR Kita sudah menjadi brand ambasador Nah tadi sudah aku ceritakan di 2018 aku mencoba untuk daftar jadi brand ambasador Dan Alhamdulillah terpilih kemarin aku juga satu-satunya dari UIN Yang lainnya itu kebanyakan anak-anak dokteran dari UNSRI Senang sekali jadi rasanya ya Rasanya luar biasa sekali Karena aku merasa sebenarnya jurusan aku sangat tidak relevan ke bidang yang aku geluti ini Tidak sealah gitu ya Dan disini aku merasa selama ku kuliah aku pengen menginspirasi banyak orang kalau jurusan itu tidak mempengaruhi Mempengaruhi Iya benar Kebanyakan orang bertanya sama aku, ayo nanti kamu kalau lulus jadi apa? Mau jadi apa? Benar Mau jadi apa? Jadi Ustazah ya Iya benar Iya benar Terus aku bilang kayak gini Kamu kuliah buat apa? Benar Buat cari uang Buat apa? Buat membahagiakan kedua aku Benar Setelah ketika aku masuk ke jurusan ini orang itu aku sudah sangat bangga sekali Kalau mau cari uang aku sejak aku masuk kuliah aku sudah cari uang Benar Jadi apa yang aku belajar di universitas adalah Yur, karena aku ingin belajar Iya Jangan pernah membatasi diri kita sendiri Apalagi kita mempunyai kemampuan bahkan keinginan yang sangat luar biasa untuk berkembang Tentunya jika kamu sendiri ingin bertanggung jawab untuk dirimu Apa boleh buat? Kamu harus berkorban Dan juga meluangkan waktumu untuk memberikan luang untuk menggapai semuanya Benar banget Jadi untuk teman-teman Mungkin teman-teman merasa Aduh kayaknya aku salah di jurusan Tidak ada yang salah di jurusan sebenarnya Untuk di dunia kerja Memang ada beberapa perusahaan Contohnya ya Kayak was kita itu tidak mungkin ada sarjana agama Iya benar Tetapi ada perusahaan-perusahaan yang tidak mengharuskan Apa yang kerja di sana itu Itu harus sarjana yang sesuai Contoh di public relation Kalau di public relation itu Kita tidak mengenangkan konstruksi komunikasi Benar benar It depends on kamu dan komunikasi Benar Itu yang dimilai orang untuk kerja Dan aku mengikuti organisasi di luar kampus Karena aku sangat membutuhkan relasi Setelah dari kuliah Oh IPK kamu empat Kalau kamu tidak memiliki relasi Kamu You're nothing Tercuma dan sia-sia saja Karena Kak Ica juga pernah baca Penentu jati dirimu itu ialah bahasamu Jadi pergunakanlah bahasamu sebagai penunjuk dirimu Dan jati dirimu diperkenalkan di halayak ramai Nah Kak Ayu sendiri nih Kak Tentunya dibalik kesuksesan Pasti ada sosok yang sangat menginspirasi Dan sosok yang sangat menjadi support system Siapa sih Kak? Kalau yang menginspirasi sama support system beda ya Iya benar Kalau yang inspirasi tentunya harus Allah Masya Allah Memang Teladan terbaik dan paling utama Terus kalau yang jadi inspirasi Yang apa Support system Tentu saja orangtua dan keluarga Walaupun mereka jauh Aku dan Kakakku sudah 14 tahun Iya Dan Tapi mereka luar biasa sekali Tetap memberikan support Walaupun kedua orangtuaku Sudah tua ya Orangtuaku sudah tua Ayahku aja sudah 70 tahun Dan aku anak terakhir Kakak-kakakku semuanya dokter Iya Itu Dan Di tahun ini Aku akan menurut sebagai sarjana agama Sedangkan Ibu ku saja itu Tidak pernah Kita harus bersyukur Kita harus bersyukur Selagi ada kesempatan Kenapa tidak Dan kenapa tidak diselesaikan Seperti itu Jadi Sangat menginspirasi sekali Mungkin orang anggap Bahayu Inspiring sekali Tapi kamu menurut-menurut ibu saya Ibu saya tidak pernah kuliah Tapi dia bisa mengulihkan anaknya Semuanya dokter Dan sarjana agama Itulah biasa sekali Padahal ibu saya cuma jualan Benar sih Gaksar Ya gitu Padahal yang harus kita ketahui Teman-teman semuanya Doa seorang ibu Bahkan tangi seorang ibu dan ayah Adalah sebuah usaha mereka Untuk membesarkan Dan memberikan Kehidupan yang terbaik Untuk kamu sendiri Baik memirsa setia Rafatelvisi Sebelum kita Berakhir Mari kita tanya terlebih dahulu nih Sosok seorang Ayu Puja Lestari Sampai di titik ini Ingin gak sih kak Mau berhenti Atau pernah merasa Kayaknya sudah cukup deh Perjuangan aku disini Atau ingin Melanjutkan dan melanjutkan lagi Pertanyaannya bagus Jadi Pernah Di tahun ini Aku mengikuti Salah satu interview Dan pada saat itu Mungkin memang hanya Menguji mental ya Iya benar Tapi tanya kayak gitu Kamu ngerasa gak sih Kalau bicara kamu itu Achievement seeker Iya Ketang cari prestasi Aku jawab kayak gini Ini sebenarnya Ngedikin orang-orang Di Indonesia Maksudnya di Sumatera Selatan Takut punya prestasi Benar sekali Kok orang yang berprestasi Malah harus dibully Iya Kok kita ikut ini Kita ikut ini Malah dibully Kamu yuk semuanya Mau diambil Terus dia Seraka gitu ya Terus interview Interviewernya nanya Kenapa kesempatannya Tidak dikasih ke orang lain Iya Terus saya jawab Maaf Saya orang juga Benar Setiap orang memiliki Kesempatan yang sama Dan mungkin yang membedakan Aku dan orang lain Adalah aku mencoba Dan alhamdulillah berhasil Sebenarnya kalau misalnya orang itu pun Mencoba dan orang itu berhasil No problem Benar sekali Yang membedakan adalah Saya mencoba Dan kalau misalnya Pengen berhenti atau enggak Sebenarnya pengen Waktu itu Aku merasa kayak Wah Ada yang mudah Seginap untuk Prestasi Padahal Aku ikut Duta ini Duta ini Itu karena memang aku Gabut deh Karena aku gak bisa Diam di rumah aja Aktif gitu ya Jadi kalau misalnya kita mau Kita mau ikut Contoh kayak Kita ikut exchange ke Amerika Misalnya kan Kita harus bikin SI Dan aku suka Setiap hari Aku bangun Aku ngetik Bikin SI gitu Dan sekarang aku Ngerjakan skripsi itu Aku suka gitu Jadi aku harus punya kegiatan Kalau misalnya kita Terlalu tidak ada kegiatan Kita kan overthink Kita kan mikir Aduh raya Aku tidak worth it banget sih Di dunia ini Gitu kan Iya bener Dan menurutku Setiap kekosongan waktu itu Itu benar-benar harus kita isi Dan ini luar biasa sekali Ada Rafa TV Teman-teman bisa kumpul disini Untuk sharing-sharing Dan bagi lalu baru Ketemu orang baru Itu luar biasa sekali sih Untuk mahasiswi umit Kemarin juga sempat Ngedown juga ya Jadi Sebenarnya Kita kan di bio Itu kan bisa tuliskan Apa aja Kita part dari apa aja Iya benar sekali Sebenarnya Itu penting banget loh kak Jadi Kalau misalnya Kak Ica mau ditunjuk jadi speaker Atau Kak Ica mau ditunjuk jadi Ngejob gini-gini kan Iya Orang tuh memang bilangnya dari Instagram kak Benar sekali Cuma pada saat itu Pada saat itu Dalsan aku Waktu baru-baru ini Dalsan aku bilang Sesuatu yang Agak sedikit Apa ya Apa ya Mengindir hatiku lah gitu ya Iya Aku merasa Kayaknya aku salah ya Punya prestasi gitu loh Karena Dalsanku Waktu itu bilang Kamu Berprestasi kan Bilang kayak gitu Kalimannya Tidak enak didengar Sehingga aku tuh Overthink kan Aduh kayaknya aku Sudah cukup Sampai sini aja Dari gitu kan Aku salah banget sih Kayaknya punya prestasi gitu Benar-benar Sampai Sampai Ketik ini Aku gak pake Bio lagi Gak tau sampai kapan Aku akan pasang lagi Tapi Kalau teman-teman Punya organisasi It's okay Sebenar Mau dipasang di Bio Karena Aku nih jujur ya Aku sering Dapat job Dapat job Di Pertamina Misalnya gitu Dan aku Memiliki hak Untuk mencari orang Benar sekali Mencari orang Untuk kerja sama aku Itu wajib sekali Ini harus kita Temukan Dan Apa yang aku lihat Saya Bacanya dari Dari Bio Bukan aku stroll ke bawah Mungkin Berarti Ini-ini Oh dia punya Kapabilitas Disini Dan Aku kan Basicnya Di event Aku suka kerja Di event Atau Ke wedding Organizer Mungkin Teman-teman Disini juga Kalau misalnya Mau cari Uang Untuk jajan W.O. dan I.O. itu Sangat Menjanjikan Satu bulan Kita bisa Udah sampai UMR UMR Palemba Luar biasa Itu yang Harus kita Tonjolkan Dari Sosial Media Sosial Media Kita itu Harus menjadi Sosial Media Yang menghasilkan Benar sekali Kita harus menghasilkan Uang Jangan kita Datang ke satu tempat Dan kita tidak Mendapatkan apa-apa Kecuali Organisasi Benar Benar sekali Sebenarnya cerita Kayu ini Rasa ingin tahu Adalah Awal dari Pemirsa setia Rafat Televisi Yang harus kita Tanamkan Dan harus kita Ketahui Prestasi Dan juga Pencapaian Terbaik Dalam hidup Ketika kita Bisa Menginspirasi Semua orang Baik Baik Pemirsa Rafat Televisi Jangan kemana-mana Mari kita Jidah Sejenak Tetap di Rafat Televisi Selalu Menginspirasi Terima kasih